Kudang Berenggarua Indonesia yang terletak di Jalan Leda, Sujono, Kecamatan Medan, Tembung, Kota Medan, Seninsiang didatangi petugas gabungan. Lokasi itu dijadikan tempat penyimpanan bawang bombay ilegal asal India. Total bawang ilegal yang ditemukan ini berjumlah 670 ton. Selanjutnya barang ilegal itu digaris polisi untuk diselidiki. Sementara polisi telah mengamankan sejumlah orang untuk diperisa. Yang kita periksa itu 10 saksi, 2 ahli, sama rencana untuk penanggung jawabnya, 3 talon tersangkannya ada 3. Apa ada lagi Pak jaringan berikutnya Pak? Ini penemuan yang bagus, nanti akan kita lakukan pendalaman. Bawang-bawang ini akan dijual di Kota Medan dan sekitarnya dengan harga 20 ribu rupiah. Lebih murah dari harga bawang lokal yang seharga 25 ribu rupiah per kilonya. Selain akan melakukan kecurangan, pengeriman bawang ini dinilai melanggar karena diameternya kurang dari 5 cm. Sesuai dengan peraturan bawang bombay yang diperbolehkan dijual di dalam negeri harus berdiameter lebih dari 5 cm. Izin yang diberikan itu bawang bombay, tetapi kita temukan ditugas seperti bawang merah. Tadi juga kita berbedah sama-sama bentuknya kelihatan, perbedaan antara. Nah ini yang kita temukan juga di pasar-pasar, di wilayah sepatu rupiah itu. Penemuan bawang impor yang menyalahi aturan ini merupakan yang terbesar di tahun 2018. Sejauh ini sudah 3 perusahaan yang dicabut nomor impornya oleh Kementerian Perdagangan dan tidak tertutup kemungkinan bisa bertambah. Yono Saputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!